Oke berjumpa lagi di wisata Shanghai kali ini kita cover towel di sini kami pagi-pagi sudah harus berangkat karena masih harus ke stasiun Metro mungkin pindah dua kali baru bisa sampai sana untuk awal kita melintasi toko-toko kelontong yang pen yang menjual kebutuhan sehari-hari mungkin bisa kita beli beras apa itu untuk makanan sehari-hari lah mungkin mie apa ya kita lewati di sini oke kita jalan-jalan kita gerak cepat biar hangat di badan karena dingin mungkin ini suhu juga sekitar 12 dua derajat gitu guys aku Oke let's go semangat dengan jalan kaki berapa ratus meter kita sampai mulai di stasiun terdekat kebetulan stasiun ini bawah tanah dan tidak ada eskalatornya ya kami jalan dengan santai agar lebih lebih hangat adanya eskalator yang naik ini kayaknya tapi ini tidak kita mengurangi semangat kita untuk jalan-jalan biar hangat ke badan ayo kita turun nih tangga ini selamat menikmati baik setelah kita turun dari Metro yang pertama kita lanjut turun lagi di kret apa stasiun bawah tanah untuk naik ke Metro yang kedua tinggal dari dua Metro ini nanti baru kita sampai di area per tower tersebut Oke kita sambil jalan-jalan menghangatkan badan menunggu Metro yang datang oh ini kebetulan kita bisa masuk langsung walaupun agak penuh semoga bisa cepat jalan sampai ketujuan akhirnya sampai kita di situasiun terdekat dari tujuan kita kita sekarang tinggal cari jalur yang menuju arah sana hati-hati juga untuk membaca karena secara tulisan lebih didominasi dengan huruf-huruf Mandarin tapi beruntung kita juga bisa mencari jalurnya dan kadang kalau agak bingung kita juga berusaha tanya sama petugas di sini terima kasih nah akhirnya sampai juga kita di destinasi tujuan wisata terkenal di Shanghai ini tapi langsung disambut dengan udara dingin karena tadi di dalam stasiun kita lumayan hangat begitu keluar anginnya lumayan walaupun gitu kita sempat happy-happy foto-foto tanpa memikirkan kedinginan yang penting happy yang penting kita sudah sampai huri ini ini cuaca sedikit berawan atau mendung-mendung cuman syukur tidak sampai turun hujan rintik-rintik oke kita lanjut jalan kaki lagi disini kita bisa lihat tingginya sahai tower barusan sampai menembus awan yang merupakan gedung pencangkar langit ketiga atau keempat itu tertinggi di dunia terima kasih ini 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 di sini kita eskalator teman-teman menuju ke atas di atas ini ada pedestrian yang melingkar disini kita bisa melihat di atas di atas di atasnya persimpanan jalan yang cukup unik dan indah banget ya ada mall juga disini dan menara Shanghai Tower pun kelihatan jelas disini cuman karena agak terpas ini itu yang ditangkap keAH injury ket messaging teman-teman Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih bunga-bunga, dikasih apa itu kelihatan yang di tengah-tengah ini, sehingga kelihatan semara dan tipe-tipe LCD juga bertebaran di sini. Terima kasih. 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 di basementnya dia kita seolah-olah masuk di satu mall di sini ada ya jualan souvenir penirnya per tower ya terus Oh iya penyaknya disini juga ada jadi macem-macem ya jadi ada bunyka apa ya kita coba telusuri area ini mulai dari bawah sampai naik ayo kita simak bareng-bareng nah sekarang sudah memasuki jalur untuk naik lift ke lantai atas yaitu di bola paling besar yang tengah-tengah itu saya enggak tahu enggak paham ini setara dengan lantai berapa kok dengar-dengar sisanya total ketinggalan sampai 115 lantai atau berapa jadi kita coba aja kita masuk lead sesungguh ke atas akhirnya kita sampai di atas teman-teman di sini ada jendela yang tiap kaca itu ditulis kalau kita berhadapan ke sana di sana di depan itu adalah gedung anu itu ada tulisannya menara atau per tower ini tingginya sekitar 468 meter ya diresmikan 1994 merupakan tower tertinggi kedua di Asia kita bisa bebas melihat 360 derajat ini kita bisa lihat ke bawah mungkin ada pelabuhan ini pelabuhan di Shanghai Oke kita simak aja bareng-bareng kita cuci mata di sini selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Tapi dari sini sudah kelihatan lumayan kecil ya. Gedung-gedung kelihatan melengkung. Itu kayaknya Shanghai Tower-nya masih tetap menembus awan. Terima kasih. Terima kasih. Nah itu di kaca sisi atas kita bisa baca ada HSBC Tower. Jadi kalau kita pas melihat ke arah sana, di depan kita itu adalah getung HSBC Tower maksudnya. Jadi tiap kaca itu ada tulisan-tulisan yang memberikan info kita bahwa kita sedang memandang ke arah mana. Nah kira-kira begitu. Biar tower-tower seperti ini memang di beberapa negara ada. Seperti yang pernah saya jumpai di Malaysia, Sydney, Macau, seperti sekarang di Shanghai. Teman saya tidak hafal urutan-urutannya mana yang paling tinggi. Apakah Tower Shanghai atau Pearl Tower ini lebih tinggi dari Tower of Malaysia entah sama dengan di Sydney juga saya kurang hafal dengan ketinggiannya. Oke kita lihat aja dulu mungkin pemandangannya cukup menarik. Ini dia ke sini pun kita bisa lihat ada koko atau koko souvenir. Atau sekedar February, waktu kembali kita bisa makan tepung hadut expertise untuk menarik atau nangkap. Kita bisa sedikit enjoy-enjoy ke atas di ketinggiannya ini. Terima kasih telah menonton 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 kayak simulasi gitu lalu ya terus berjalan seperti lorong sehingga kita paham teknologi yang sudah ada di negeri ini selamat menikmati setelah dari lantai dasar yang ada muslim tadi kita ternyata sudah bisa langsung keluar di luar ini saya lihat banyak sekali ada permainan juga di samping cafe-cafe bisa kita duduk-duduk sambil ngopi-ngopi bahkan ada ice skating juga disini ada taman bermain dan segala macem seperti umumnya memang kota Shanghai banyak dikasih led-led TV mungkin berapa iklan semua asyik disini Oke kita nikmati suasananya selamat menikmati 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 Terima kasih.